Kisah si pedang terbang jelit tujuh. Mulutnya yang mungil itu pun selalu terhias senyum. Hati Meili memang mengalami kebahagiaan yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan. Ada ketegangan yang menggairahkan, ada semangat baru dalam kehidupannya, merasa bebas merdeka seperti seekor burung Raja Wali melayang-layang di angkasa. Perasaan seperti yang dialami Meili itu akan terasa oleh siapa saja yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu disibukan oleh pekerjaan, keramaian, kebisingan dan segala macam masalah kehidupan dalam masyarakat yang tinggal di kota besar. Kehidupan dalam kota selalu berkisar kepada soal-soal duniawi, mengejar uang, harga diri, kehormatan dan kesenangan jasmani, mencari jalan pemuasan nafsu, persaingan dalam segala bidang. Semua itu ditambah oleh banyaknya manusia yang berdesakan di kota besar, segala macam kotoran sampah, udara yang tidak murni lagi, membuat dada rasanya tidak longgar untuk bernafas, dikiram pun tiada hentinya mengalami guncangan dan tantangan, dan kesehatan pun mengalami kemunduran dan gangguan. Oleh karena itu, apabila terdapat kesempatan penghuni kota yang selalu sibuk itu dapat berada di luar kota, di tempat terbuka yang jauh dari perumahan, jauh dari keramaian manusia, dia akan dapat merasakan seperti yang dialami Meli pada saat ia menjalankan kudanya perlahan-lahan itu. Kebesaran, keagungan dan keindahan alam hanya dapat dirasakan dan dinikmati apabila kita berada di daerah pegunungan, hutan-hutan atau di pantai lautan yang sepi dari manusia dan belum dikotori oleh hulah manusia yang hanya mendatangkan kerusakan dan noda pada lingkungan. Kalau kita berada seorang diri di dataran tinggi yang jauh dari manusia lain, jauh dari pemukiman manusia, menghirup udara segar yang mengalir melimpah ke dalam dada kita, terasa sesuatu yang sukar digambarkan. Dalam keadaan seperti itu, untuk beberapa saat lamanya sadarlah kita bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang rindu akan segala ini, yang bukan dari dunia ramai, bukan kesenangan jasmani, bukan pemuasan nafsu, bukan pengejaran cita-cita. Kita rindu dan haos akan kedamaian alami, rindu kepada sumber segala sumber, dari mana kita datang dan kemana kita kelak pergi. Manusia dan alam, tak terpisahkan karena tercipta oleh tangan yang satu, terbimbing oleh tangan yang satu, namun sungguh sayang kita lebih terseret oleh kesenangan duniawi, pemuasan nafsu badani yang kita perebutkan, Kalau perlu dengan saling hantam, padahal yang kita dapatkan hanyalah kesenangan hampa yang hanya sementara, lewat begitu saja seperti angin lalu untuk memberi giliran kepada saudara kembarnya, yaitu kesusahan, kedukaan dan kekecewaan. May Lee sadar dari lamunannya ketika kudanya meringkit. Kudanya memang kuda yang terlatih dan baik dan kalau kuda itu meringkit, itu tandanya bahwa kudanya merasakan, melihat atau mendengar sesuatu yang asing dan tidak wajar. Apakah ada binatang buas? Harimau. May Lee tidak merasa gentar dan ia pun kini sudah siap siaga kalau-kalau di tempat itu muncul bahaya. Ternyata yang muncul dari dalam hutan di depan adalah serombongan orang. Ada lima belas orang pria yang keadaannya amat menyedihkan. Mereka menggotong tiga buah mayat, dan lima orang yang agaknya terluka parah. Lima belas orang itu sendiri keadaannya juga tidak utuh, banyak di antara mereka yang terluka walaupun tidak seberat luka lima orang itu. Melihat bahwa belasan orang pria itu kelihatan kuat, bahkan mereka itu membawa senjata pedang atau golok yang tergantung di pinggang, akan tetapi kini nampak ketakutan, tentu saja May Lee merasa heran sekalilah sudah meloncat turun dari atas kudanya dan menghadang di tengah jalan. Sementara itu, ketika rombongan itu melihat seorang gadis muda cantik jelita menuntun seekor kuda putih besar kini menghadang di tengah jalan, mereka nampak kaget dan seorang diantar mereka, seorang laki-laki tinggi besar berusia kurang lebih 45 tahun, mendahului rombongan itu menghampiri May Lee. Apakah Nona hendak melakukan perjalanan melalui hutan itu? Tanyanya sambil memandang May Lee penuh perhatian. Sebetulnya, May Lee yang tertarik melihat keadaan mereka dan ingin mengetahui apa yang telah terjadi, akan tetapi karena didahului orang, ia pun mengangguk. Benar, Paman, jangan, Nona. Sebaiknya Nona cepat menunggang kuda Nona itu dan cepat meninggalkan tempat ini, kembali ke sana dia menudin ke arah dari mana May Lee datang. Kenapa, Paman? Dan kenapa pula Paman serombongan seperti orang yang habis kalah perang? Ada pula yang tewas dan luka-luka. Apalah yang telah terjadi kini May Lee bertanya dan rombongan itu telah berada di depannya. Sudahlah, harap jangan banyak bertanya, Nona. Selagi masih ada kesempatan, pergilah cepat. Kalau melihat Nona membawa kuda sebagus ini, tentu mereka tidak akan mau melepaskanmu, apalagi Nona masih muda dan cantik jelita. Percayalah kepadaku, Nona cepat pergilah, orang tinggi besar itu mendesat. Sikap orang tinggi besar ini saja sudah membuat May Lee makin tertarik. Bagaimanapun juga, orang yang belum dikenalnya ini telah bersikap dan berniat baik kepadanya, memperingatkannya akan adanya bahaya dan orang itu tidak ingin melihat ia tertimpa bencana. Sikap ini membuat ia semakin penasaran. Orang-orang ini jelas bukan penjahat, bahkan agaknya sebaliknya, menjadi korban kejahatan, karena itu harus ditolongnya. Terima kasih atas peringatan dan nasihatmu, Paman. Akan tetapi, aku tidak akan melarikan diri, bahkan aku ingin sekali mengetahui, apa yang telah terjadi dengan rombongan Paman. Kalau terdapat bahaya di depan sana, aku tidak takut katanya gagah. Orang tinggi besar itu mengerutkan alisnya. Nona, engkau masih amat muda, mungkin pernah belajar sedikit ilmu silat, akan tetapi tidak baik kalau terkebur. Di hutan itu terdapat gerombolan iblis yang amat jahat dan lihayakan tetapi, darah jelita itu tetap tenang, bahkan tersenyum. Maksud Paman tenlu gerombolan perampok? Hem, aku tidak takut, bahkan aku harus membasmi mereka kalau mereka itu menjadi pengganggu rakyat yang berlalu lalang di daerah ini. Mendengar ucapan lantang itu, si tinggi besar dan beberapa orang kawannya tersenyum getir, agaknya merasa geli, Seperti mendengar seekor ayam betina muda berkuruyuk seperti laga seekor jago. Hem, ketahuilah, nona muda yang bernyali naga. Aku dikenal sebagai si Golok Setan, kepala Pek Kau Piau Kiyok, perusahaan pengawal harimau putih, yang sudah terkenal di seluruh daerah Lokyang. Engkau lihat sendiri, kami para pengawal Pek Kau Piau Kiyok sebanyak 23 orang, mengawal sepasang pengantin hartawan melewati hutan itu dan kami dihadang gerombolan itu. Kau lihat sendiri akibatnya. Tiga orang kawan kami tewas, lima orang terluka berat, sepasang mempelai itu ditawan dan semua barang berharga dirampas. Nah, apakah engkau akan begitu gila untuk melanjutkan perjalanan melewati hutan itu? Gerombolan itu agaknya baru saja mendiami hutan itu karena biasanya di sana aman. Pergilah, nona, dan bersyukurlah bahwa nona telah bertemu dengan kami sehingga tidak menjadi korban. May Lee memperlebar senyumnya sehingga wajahnya nampak cantik manis bukan main, membuat rombongan pria itu tertegun dan tempesona. Kalian yang sepatutnya bersyukur, paman, karena bertemu dengan aku. Aku yang akan membantu kalian mendapatkan kembali barang-barang yang mereka rampok dan menolong sepasang mempelai itu. Ceritakan bagaimana keadaan kawanan perampok itu dan di mana mereka, tapi-tapi kami merasa ngeri, tidak ingin melihat nona yang begini muda dan jelita terjatuh ke tangan mereka. Si tinggi besar berkata ragu, juga teman-temannya agaknya tidak setuju. Mereka itu tentu sudah merasa takut bukan main terhadap gerombolan perampok itu, pikir May Lee. Perlu dibangkitkan semangat mereka. Ia memandang ke kiri di mana terdapat sebuah pohon setinggi hampir 3 meter dengan daun yang lebat. Agaknya kalian belum percaya kepadaku, ya? Nah, lihatlah baik-baik May Lee menggerakkan kedua tangan ke arah punggungnya dan begitu cepat gerakannya mencabut sepasang pedangnya sehingga para anggauta Tiau Kiyok itu tidak melihat ia mencabut pedang dan tiba-tiba saja pandang mata mereka menjadi silau ketika nampak dua sinar terang bergulung-gulung dan terbang mengitari pohon itu bagaikan dua ekor naga yang sedang berkejaran. Dan yang membuat mereka menahan napas adalah ketika melihat daun-daun dan ranting potion jatuh berhamburan, terbabat kedua gulungan sinar dan ketika dua sinar itu membalik ke arah May Lee dan gadis itu sudah menangkap kembali sepasang pedangnya dan memasukkan ke dalam sarung pedang. Semua orang melihat betapa pohon itu telah menjadi rata bagian atasnya, seperti kepala seorang anak-anak yang tadi ditumbuhi banyak rambut dan sekarang dicukur hampir gundul di sekitar pohon nampak daun dan ranting berserakan. Pedang terbangsi tinggi besar dan para kawannya berseru heran, takjub dan kagum. Belum pernah mereka menyaksikan kepandayan sehebat itu. Kalau orang bersilap pedang, tentu saja mereka sudah sering melihatnya, bahkan mereka sendiri ahli bersilap pedang atau golok. Akan tetapi tadi mereka melihat May Lee tetap berdiri di dekat kudanya, hanya menggerak-gerakan kedua tangan ke arah pohon dan sepasang pedang itu berubah menjadi dua sinar bergulung-gulung yang seolah bergerak sendiri, beterbangan menggunduli pohon itu. Setelah hening sejenak karena mereka tertegun, lalu meledaklah kekaguman dan kegembiraan mereka. Terdengar mereka bertepuk tangan memuji dan si tinggi besar lalu melangkah maju menghadapi May Lee dan memberi hormat dengan membungkuk dalam mohon maaf kepada Lih Yap, pendekar wanita, bahwa kami seperti buta, tidak melihat gunung Taisan menjulang di depan mata. Lih Yap, saya Chow Sam menyatakan taluk dan mengharapkan bantuan Lih Yap agar kami dapat menyelamatkan sepasang pengantin itu berikut barang-barang mereka yang kami kawal, May Lee tersenyum. Ceritakan dulu keadaan mereka dan apa yang telah terjadi, katanya tenang. Kami Pek Ho Piau Kiok mengawal sepasang mempelai berikut barang-barang mereka dari lok yang menuju ke KWI yang di barat, ketika kami melewati hutan di lareng depan itu, kami dihadang oleh 12 orang yang berpakaian serbah hitam. Mereka mengaku sebagai gerombolan Hei KWI Pang, perkumpulan iblis pakaian hitam, dan mereka hendak merampok semua barang dan menyandara sepasang mempelai. Tentu saja kami melawan karena jumlah kami 23 orang, dan biasanya di daerah ini tidak ada penjahat yang berani mengganggu perusahaan pengawal kami. Akan tetapi, ternyata pimpinan gerombolan itu luar biasa lihainya. Pertempuran yang terjadi ternyata berat sebelah dan kami dihajar habis-habisan dan terpaksa melarikan diri, tidak dapat melindungi sepasang mempelai itu yang ditawan dan semua barang terpaksa kami tinggalkan. Kami harus mencari bala bantuan yang lebih kuat lagi, akan tetapi kami bertemu dengan lihyap yang sakti seperti Dewi. Motion bantuan lihyap em, kalau begitu, siapa di antara kalian yang memiliki keberanian, mari ikut denganku. Aku akan membasmi gerombolan iblis itu, 15 orang itu, dipimpin oleh si golok setan Chow Sam, dengan gembira mengangkat tangan menyatakan siap untuk ikut dengan darah perkasa itu. Kami semua siap untuk ikut menyerbu Hek Ikawe Ipang kalau dipimpin oleh Hwi Kiam Esion Li, kata Chow Sam dengan gembira dan penuh semangat. Hwi Kiam Esion Li, Dewi Pedang terbang tanya Meili siapa itu maaf, mulai sekarang kami menibat Nona dengan julukan Hwi Kiam Esion Li, kata Chow Sam dan semua anak buahnya mengangguk setuju. Wajah Meili menjadi kemerahan. Ihaha, jangan terlalu pagi memuji orang. Belum apa-apa kalian sudah mengangkat aku terlalu tinggi. Lihat saja nanti hasilnya. Mari kita berangkat Meili meloncat ke atas punggung kudanya dan menjalankan kudanya, tidak terlalu cepat karena 15 orang itu mengikutinya dari belakang. 5 orang yang terluka ditinggalkan di situ, bersama 3 jemnazah, dengan janjah nanti akan dijemput kalau mereka sudah selesai menyerbu gerombolan penjahat di dalam hutan. 15 orang itu, termasuk Chow Sam, nampak gelisah. Jantung mereka berdebar tegang, mulut terasa kering sampai kekerongkongan karena sebetulnya mereka merasa gentar harus berhadapan lagi dengan gerombolan berpakaian hitam itu. Anak buah gerombolan itu masih dapat mereka lawan, akan tetapi kalau mereka membayangkan kehebatan pemimpinnya, sungguh membuat mereka bergidik angeri. Akan tetapi Mei Li yang melihat, betapa para piausu, pengawal barang, itu diam dan gelisah, duduk di atas punggung kudanya dengan sikap tenang sekali, bahkan ia lalu bersenandung lirih. Suaranya memang merdu dan ia pandai bernyanyi, akan tetapi hanya ia sendiri yang mengetahui bahwa senandung itu disuarakannya untuk menutupi degup jantungnya yang tegang. Sikap 15 orang itulah yang mendatangkan ketegangan di hatinya. Biarpun ia putri suami istri pendekar sakti, juga telah menguasai ilmu silat yang tinggi, namun selamanya ia belum pernah bertanding sungguh-sungguh melawan musuh. Ia hanya bertanding melawan ayahnya atau ibunya dalam latihan saja. Dan sekarang, tiba-tiba saja ia dihadapkan gerombolan perampok yang agaknya amat kejam, jahat dan lihai sehingga rombongan piausu itu pun menjadi ketakutan. Kini rombongan itu tiba di tepi hutan. Melihat wajah Chow Sam dan anak buahnya kini loyo dan pucat, yang tentu saja mempengaruhi hatinya, Melly mengerutkan alisnya, menghentikan kudanya dan menoleh kepada mereka. Kalau kalian merasa takut, sebaiknya tidak usah ikut dengan keucapannya bernada keras karena hatinya memang mengkalmi lihat para piausu yang dianggapnya pengecut itu, mendengar teguran itu, Chow Sam cepat mendekatinya. Harap Nona memaafkan kami. Kami siap membantu karena sebenarnya ini adalah tugas kami. Harap Nona berhati-hati, Melly mengangguk dan memasuki hutan menurut petunjuk Chow Sam yang berjalan di dekat kudanya. Dan di tengah hutan itu nampak beberapa buah pondok yang nampaknya masih baru. Chow Sam menunjuk ke arah pondok-pondok itu dan membisikkan bahwa agaknya itulah sarang gerombolan iblis itu. Melly menjalankan kudanya menghampiri tempat itu. Ternyata merupakan tempat terbuka dan banyak pohon di situ ditebang sehingga terdapat lapangan terbuka yang cukup luas, di mana didirikan empat buah pondok kayu. Tantang mereka keluar kata Melly kepada Chow Sam. Karena melihat sikap Melly yang demikian tenang dan gagah, Chow Sam menjadi berani. Hai Lili, gerombolan iblis Hek Ikawe Ipang. Keluarlah kalian untuk menerima hukuman teriakan lantang itu segera mendapat sambutan dari dalam empat buah pondok. Nampak bayangan hitam berkelebatan keluar dari dalam pondok. Mereka semua berjumlah 12 orang, dan yang berada di depan adalah seorang pria yang amat menyeramkan. Melly sendiri merasa ngeri. Belum pernah selama hidupnya ia melihat seorang laki-laki seperti kepala gerombolan itu. Usianya tentu ada empat puluhan tahun, akan tetapi bentuk tubuhnya sungguh menyeramkan. Chow Sam yang tinggi besar itu akan nampak kecil jika berdiri di sebelahnya. Sungguh seorang raksasa yang kulitnya hitam seperti hangus, matanya besar-besar, hidungnya, mulutnya, semua nfa nampak besar pada rakasa itu. Kulitnya sedemikian hitamnya sehingga kalau dia berada di tempat gelap, tentu hanya putih matanya dan giginya saja yang akan nampak. Sudah kulitnya hitam hangus, pakaiannya juga berwarna hitam. Di pinggangnya terselip sebatang golok yang punggungnya berbentuk gergaji, bergigi runcing tajam. Ketika raksasa hitam itu melihat mail yang meloncat turun dari kuda putihnya dan menambatkan kuda itu di pangkal batang pohon yang bekas ditebang dan masih menonjol di permukaan tanah, dia terbelalak. Hahaha, kalian kembali untuk menebus pengantin? Bagus sekali. Kalau tidak kalian tebus cepat-cepat, pengantin perempuan itu menjadi milikku. Akan tetapi ini wah, betapa cantik jelitanya. Kalian boleh bawa sepasang pengantin sialan itu kalau si jelita ini bersama kudanya ditinggal di sini mendengar ucapan raksasa hitam itu, anak buahnya yang sebelas orang juga menyeringai dan mereka semua memandang kepada Melly dengan mece buas, membuat gadis itu diam-diam bergidik. Akan tetapi, Chow Sam yang kini sudah bersemangat kembali, menjadi marah. Gerombolan Hei Kowei Pang, jangan bicara sembarangan. Kami datang untuk mengambil kembali semua barang dan sepasang pengantin yang kalian rampas raksasa hitam itu memandang ke sekeliling dan melihat bahwa Chow Sam hanya datang bersama 14 orang anak buahnya yang sudah luka-luka sisa dari mereka yang roboh tewas dan luka berat, bersama si gadis jelita, dia tertawa bergelak. Apakah engkau gila dan mengantar nyawa untuk menemui kawan-kawanmu yang sudah mampus tadi? Hahaha, kalau begitu lebih bagus lagi. Si jelita ini bersama kudanya, juga pengantin perempuan itu untuk aku dan kalian semua akan mati di sini dan bangkai kalian menjadi pupuk hutan. Hahaha raksasa hitam, jangan sombong dulu engkau. Kami datang kembali ke sini untuk menantangmu. Jaguan kami adalah huikain, si Anli ini kata Chow Sam dengan suara lantang. Si raksasa hitam itu berjuluk Tia Chiang Hekmo, iblis hitam tangan besi. Sejenak dia mengerutkan alis memandang kepada Mei Li, kemudian dia tertawa bergelak. Nona jelita ini. Hahaha, jangan bergurau Mei Li kini berkata dengan suaranya yang merdu halus namun mengandung kelincahan. Engkau kah kepala gerombolan Hek Ika Weipang ini? Dan siapakah namamu si raksasa hitam masih menyeringai? Engkau ingin mengenalku, Nona Manis? Aku disebut orang Tia Chiang Hekmo dan akulah pemimpin Hek Ika Weipang Bagus. Engkau tadi mengatakan akan membebaskan sepasang pengantin itu kalau aku dan kudaku menjadi pengantinnya. Nah, aku terima usulmu itu. Bebaskan sepasang pengantin itu dan aku akan menemanimu di sini. Tentu saja Chow Sam dan anak buahnya terkejut mendengar ucapan Mei Li ini. Tak mereka sangka bahwa gadis jelita yang lihai itu kini mau saja ditukar dengan sepasang pengantin untuk menjadi permainan si raksasa hitam. Hahaha, boleh-boleh sekali kata Tia Chiang Hekmo sambil memberi isyarat kepada seorang pembantunya. Keluarkan mereka dan bawa ke sini anak buahnya itu sambil tersenyum menyeringai, memasuki sebuah di antara pondok-pondok itu dan tak lama kemudian dia pun keluar lagi mendorong sepasang orang muda yang masih berpakaian pengantin. Pengantin pria dan pengantin wanita itu diikat kedua tangan mereka ke belakang, dan baju pengantin wanita itu robek di bagian dada. Untung, pikir Chow Sam, kedatangan mereka belum terlambat, dan pengantin wanita itu agaknya hanya baru mengalami gengguan kecil saja, belum ternoda oleh kebuasan iblis-iblis itu. Paman Chow, sambut dan bebaskan mereka, kata Mei Li. Chow Sam yang tadinya meragu dan bingung, menaati perintah itu. Dia menerima sepasang pengantin itu dan segera membuka ikatan tangan mereka. Pengantin wanita itu menangis di dada suaminya. Mereka masih nampak ketakutan. Hahaha Hekmo tertawa bergelak. Mulai detik ini, engkau menjadi milikku, nona jelita, kesinilah dia mengerbangkan kedua lengannya ke arah Mei Li dan memerintahkan seorang anak buahnya untuk menuntunku dam putih itu. Nanti dulu, Hekmo. Engkau ini iblis Shittam sudah biasa mengambil sesuatu dengan menggunakan kekerasan. Karena itu, untuk memiliki diriku, engkau harus menggunakan kekerasan pula. Kalau engkau tidak mampu mengalahkan aku, bagaimana mungkin aku sudi menaatimu mendengar ucapan yang biarpun lembut bernada menantang itu, Hekmo tertawa bergelak. Bajunya yang terbuka kancingnya memperlihatkan perut besar yang bergelombang ketika dia tertawa. Hahaha, aku bertanding denganmu. Wah, sayang kalau sampai kulitmu yang halus-mulus itu lecat, manis. Kalau engkau masih meragukan kekuatanku, nah, engkau boleh memukulku dan aku tidak akan mengelak atau menangkis. Pukul bagian mana sesukamu, akan tetapi hati-hati, jangan terlalu keras karena tanganmu dapat terluka dan kalau hal itu terjadi wah, sungguh sayang sekali. Hahaha, raksasa hitam itu tertawa dan anak buahnya ikut pula tertawa. Mereka semua maklum bahwa akhirnya, pengantin wanita itu tidak akan dilepas begitu saja oleh kepala gerombolan itu, dan merekalah yang beruntung karena setelah mendapatkan pengganti yang jauh lebih kartik, tentu pengantin wanita itu akan diberikan kepada mereka. Meili menghampiri raksasa hitam itu yang kini sudah melepas bajunya sehingga tubuhnya bagian atas telanjang. Nampaklah dada yang bidang dan penuh bulu hitam, di bawah kulit hitam itu nampak tonjolan otot-otot besar, dan perutnya yang gendut itu pun nampak keras dan tebal kulitnya. Kemudian, darah itu tersenyum dan memandang ke sekeliling, kepada anak buah Hek Ikawe Ipang dan anak buah Pekho Piau Kiok dan berkatalan Tano. Kalian semua mendengar sendiri bahwa Hekmo menantang aku untuk memukulnya tanpa dia mengelap atau menangkis. Kalian menjadi saksi, kalau satu kalau pukulanku membuat dia mampus, arwahnya tidak boleh menyalahkan aku ucapan itu dianggap main-main oleh Tia Chiang Hekmo dan anak buahnya. Juga Chow Sam dan anak buahnya me rasa khawatir karena mereka tidak percaya kalau udara itu akan mampu merobohkan Hekmo yang kebal dan kuat itu dengan sekali pukul. Mungkin saja gadis itu pandai bermain pedang, akan tetapi pukulan tangan kosong dari tangan yang kecil lembut itu, mana mampu membuat roboh raksasa hitam itu. Hahaha, pukulah-pukulah mungkin setiap malam engkau harus memukuli tubuhku karena pukulanmu tentu akan terasa hangat dan nyaman seperti dipijati. Hehehe kata Hekmo dan kembali semua anak buah tertawa. Mei Mei angkah maju lagi dan diam-diam ia mengerahkan sinkang pada tangan kirinya dan berseru, Hekmo, terimalah pijatan ini tangan kirinya menyambar dengan jari tangan terbuka ke arah dada. Raksasa hitam itu menerima dengan dada dibusungkan dan mulut menyeringai, diam-diam dia mengerahkan tenaganya untuk membuat dadanya kebal. Akan tetapi, ternyata jari-jari tangan tidak menghantam atau menampar dada, melainkan mencuat ke atas dan dua buah jari tangan yang kecil menggil, yaitu telunjuk dan jari tengah kiri Mei Li telah menotok tenggorokannya. Tuk semua orang melihat betapa wajah Hekmo tertawa lebar, akan tetapi mulut yang terbuka lebar itu tidak menutup kembali bahkan dilengkapi kedua matanya yang juga terbelalak lebar menyaingi mulutnya dan dari mulut itu tidak keluar suara tawa melainkan suara seperti orang tercekik. Kek, 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 aug, dia memegangi leher dengan kedua tangan, matanya mendelik dan dia pun roboh bergulingan seperti ayam disembelih, berkelojotan dengan mata mendelik. Dia tidak dapat bernapas. Semua anak buahnya terkejut bukan main, sedangkan Chow Sam dan kawan-kawannya Mi mandang dengan terheran-heran, belum sempat bergembira karena belum tahu benar apa yang telah terjadi dengan Hekmo yang mereka takuti itu. Meili adalah putri suami istri pendekar besar yang telah menanamkan watak pendekar kepada darah itu, maka ia pun tidak ingin melihat lawannya tewas dan ia mengambil keuntungan karena diperbolehkan memukul tanpa ditangkis atau dielakan. Maka, setelah totokannya pada kerongkongan itu berhasil menyumbat jalan pernapasan Hekmo, ia pun melangkah maju dan kaki kanannya meluncur cepat menendang ke arah kanan-kiri kerongkongan itu. Duk, Duk dua kali terkena sambaran ujung sepatu darah itu. Hekmo dapat bernapas lagi. Wajahnya berubah semakin hitam, matanya melotot dan dia pun meloncat berdiri dengan kemarahan memuncak ke ubun-ubun kepalanya. Taulah dia bahwa dia telah bersikap ceroboh, terlalu memandang rendah darah itu yang ternyata benar-benar memiliki kepandaian tinggi. Pantas saja para piausu mengajukan darah ini sebagai jagoan mereka. Biarpun kerongkongannya masih terasa agak nyeri, akan tetapi pernapasannya telah lancar kembali dan Hekmo memandang kepada darah itu dengan mat mencorong marah. Keparat, kiranya engkau memiliki ilmu totok yang cukup kuat. Aku akan membalasmu, dan sebelum aku hancurkan semua tulang di tubuhmu, katakan dulu siapa namamu, murid dari perguruan mana agar engkau tidak mati penasaran. Dan kini lenyaplah nada mengejek dan memandang rendah sehingga anak buah Hekmo sendiri merasa heran dan menjadi tegang karena sikap pimpinan mereka menunjukkan bahwa darah jelita yang masih muda itu merupakan musuh yang tidak boleh dipandang ringan. Mei Li teringat akan julukan yang diberikan Chou Sam kepadanya dan ia pun tersenyum. Mengapa tidak? Julukan itu, tanpa diketahui oleh Chong Syed dan kawan-kawannya, merupakan julukan yang amat tepat. Oleh ayah ibunya ia dibantu untuk menggabungkan ilmu pedang Siang Hui Kiam Sud, ilmu sepasang pedang terbang, dan Sian Li Kiam Sud, ilmu pedang Dewi Lat telah menguasai ilmu-ilmu pedang gabungan itu, maka kalau ia dijuluki Hui Kiam Sian Li, julukan itu tepat sekali sebagai gabungan Hui Kiam, pedang terbang, dan Sian Li, Dewi Titik. Hekmo, sudah tulikah telingamu? Tadi Chou Piausu sudah memperkenalkan namaku kepadamu. Aku adalah Hui Kiam Sian Li dan sekali ini Dewi akan membasmi iblis hitam, sudah wajar sekali mendengar ini, dan kini mengerti bahwa jagoan mereka tadi telah membuat Hekmo terkapar, Para Piausu tersenyum, bahkan ada yang menertawakan Hekmo. Bocah sombong. Kau kira dengan sedikit ilmu Toto itu engkau sudah merasa menang? Engkau memakai julukan pedang terbang. Nah, ingin ku lihat bagaimana pedangmu terbang kecuali diterbangkan oleh goloku ini serata nampak sinar berkilat ketika raksasa hitam itu mencabut goloknya. Golok besar dan berat itu juga mengerikan seperti pemegangnya. Selain lebar, panjang dan berkilauan saking tajamnya, juga punggung golok yang berbentuk gergaji itu dapat membuat lawan belum apa-apa sudah menjadi gentar. Agaknya raksasa hitam ini diam-diam merasa jerih juga terhadap ilmu Toto atau ilmu tangan kosong darah itu, maka dia sengaja menantang untuk bertanding dengan senjata. Dianggapnya julukan si pedang terbang itu kosong belaka. Mana ada pedang dapat terbang, kecuali dalam dongeng kuno. Sementara itu, Meili merasa mendapat hati. Tak disangkanya bahwa hanya dengan totokannya saja tadi ia sudah dapat membuat raksasa hitam itu roboh. Timbulah kepercayaan besar kepada dirinya sendiri. Dan ia merasa bersyukur bahwa ayah ibunya telah menggembelengnya secara keras dan tekun, juga kakek gurunya telah memberi bimbingan selama dua tahun dengan keras. Kini timbul keyakinan dalam hatinya bahwa semua ilmu yang dipelajarinya benar-benar dapat dipraktekan dan dimanfaatkan. Ayah dan ibunya selalu menasihatinya bahwa ia pantang untuk membiarkan perasaan benci mencenguasai hatinya. Kalaupun ia harus menentang kejahatan, maka perbuatannya lah yang harus ditentang, bukan karena kebencian terhadap orangnya. Jangan sekali-kali memergunakan ilmu kepandayan untuk menguasai orang lain, untuk memaksakan kehendak, untuk melampiaskan dendam kebencian. Kalau engkau terpaksa harus membunuh orang, maka lakukanlah itu seperti engkau membasmi ular berbisa atau binatang buas lain yang mengancam keselamatan manusia, tanpa perasaan benci sehingga eri kau tidak akan melakukannya dengan care yang kejam dan berpantanglah selalu menghadapi lawan dengan care yang curang dan licik. Karena perbuatan seperti itu tidak pantas dilakukan seorang pendekar, demikianlah ucapan ayah ibunya yang tak pernah dapat ia lupakan. Karena itu maka tadi melihat raksasa hitam itu menjadi korban totokan jari tangannya dan terancam mati lemas. Karena tidak dapat bernafas, ia sudah membebaskan totokannya dengan tendangan kaki. Melihat Tia Chiang Hekmo sudah mencabut kelolok besar gergajinya, Mei Liang sudah merasa berbesar hati dan yakin akan kemampuannya sendiri, segera mencabut sepasang pedang yang berada di punggungnya. Dan dengan pasangan kuda-kuda Dewi Pedang menari, ia berdiri dengan kedua kaki bersilang, lutut agak ditekuk, pedang kiri diangkat ke atas kepala dan melintang, sedangkan pedang kanan melintang di depan dada, mulutnya tersenyum manis dan matanya memandang tajam ke arah lawan. Karena Chou Sam dan anak buah ingin sekali melihat bagaimana Dewi Pedang terbang melawan raksasa hitam itu, juga anak buah Hekmo ingin menyaksikan pemimpin mereka menundukkan gadis jelipa itu, maka kedua pihak hanya menjadi penonton karena memang tidak ada yang memberi aba-aba kepada mereka untuk saling serang. Tia Chiang Hekmo mengeluarkan gerengan seperti oman harimau dan goloknya menyambar dasyat. Golok berat itu digerakkan tenaga otot yang kuat maka golok itu menyambar dengan cepat, mengeluarkan suara mengaung dan nampak sinar golok menyambar ke arah kepala Meili ketika Hekmo menyerang dengan bacokan. Nguut namun, dengan mudah saja Meili mengelak ke samping karena bagi pengelihatannya, sambaran golok itu lamban dan mudah baginya untuk menghindarkan diri dengan lakan. Sambil mengelak, ia pun membalas dan pedang kanannya sudah Menusuk ke arah lambung lawan. Terang bunga api berpijar ketika golok itu cepat membalik dan menangkis tusukan itu. Meili terkejut karena tenaga otot lawan sedemikian kuatnya sehingga pedang kanan yang terkena tangkisan golok itu terpental, namun tidak sampai lepas dari genggamannya. Tahulah ia bahwa ia tidak boleh mengadu tenaga dengan raksasa ini dan ia pun memainkan sepasang pedangnya dengan cepat dan menghindarkan benturan senjata. Setiap kali lawan hendak mengadu senjata dengan tangkisan yang kuat, ia menarik kembali pedang yang menyerang itu dan disusul serangan dengan pedang lain. Kekuatan melawan kecepatan dan tentu saja piaci yang Hekmo menjadi reput sekali. Kecepatan gerakan gadis itu sungguh di luar dugaan dan tahu-tahu saja ujung sebatang pedang sudah mengancamnya. Terpaksa dia memutar goloknya untuk membentuk perisai sinar golok, akan tetapi kalau hal ini dia lakukan terus-menerus, berarti dia hanya melindungi diri dan tidak sempat membalas serangan. Bagaimana mungkin dia akan dapat menang kalau tak dapat membalas dan hanya melindungi diri saja? Mail yang biarpun kurang pengalaman namun memiliki kecerdikan itu segera dapat menemukan kelebihan dan kekurangan lawan. Harus ia akui bahwa lawannya itu memiliki tenaga gajah yang kuat sekali, akan tetapi sebagai imbangannya, lawannya itu baginya termasuk lamban. Karena itu, ia pun memergunakan kelebihannya dalam hal kecepatan untuk mendesak lawan. Sepasang pedangnya bergerak cepat sekali, membentuk dua gulungan sinar pedang yang makin lama semakin melebar. Dari dua gulungan sinar pedang ini kadang mencuat sinar seperti kilat menyambar-nyambar ke arah tubuh Hekmo yang dilindungi perisai sinar golok yang diputar cepat ke sekitar tubuhnya. Tiap siang Hekmo terkejut bukan main dan berulang-ulang dia mengeluarkan suara gerengan marah dan memaki-maki. Tak disangkanya hari ini tidak akan bertemu dan bertanding melawan seorang darah yang demikian lihainya. Gerakan darah itu sedemikian cepatnya sehingga sukar baginya untuk mengimbangi, bahkan untuk mengikuti gerakan sepasang pedang itu saja dia sudah merasa pening, maka satu-satunya hal yang dapat dia lakukan hanyalah melindungi tubuhnya tanpa sempat membalas satu kalipun. Kecepatan gerakan pedang Mei Li tidak mengherankan kalau orang mengerti bahwa ia adalah puteri Kang Kim Hong murid sinaga hitam Kuan Bok Chu. Datuk besar ini adalah seorang yang gagu, dan dia mengadakan hubungan dengan orang lain melalui tulisan yang dibuatnya dengan tongkat, dicoret-coret di atas tanah dan bagi Kang Kim Hong, ia sudah biasa melihat gerakan coretan tongkat gurunya itu dan setiap gerakan langsung dikenalnya sebagai suatu huruf tertentu. Karena kebiasaan menulis di udara ini, maka sinaga hitam memiliki kecepatan gerakan tangan yang diwariskan kepada muridnya itu, dan selanjutnya, Kang Kim Hong juga mengajarkan kepada putrinya. Bahkan kemudian selama dua tahun, ilmu kepandayan darah ini diperdalam oleh gemblengan sinaga hitam sendiri. Kini gulungan dua sinar pedang itu sudah mengurung ketat dan membuat ruangan gerak golok di tangan hekmo makin menyempit. Ketika Mei Li mengeluarkan suara melengking nyaring, pedang kirinya sengaja dibiarkan tertangkis golok, akan tetapi darah ini mengerahkan sintangnya sehingga pedang kirinya menempel golok. Pedang kanannya menusuk dada lawan. Hekmo yang melihat keadaan berbahaya ini segera mengerahkan seluruh tenaga menarik goloknya dan membuang diri ke belakang. Dia berhasil lolos, akan tetapi gerakan cepat Mei Li membuat darah ini sudah dapat mengejar dan sebuah tendangan kaki mengenai perutnya. Duk memang perut yang penuh lemak itu keras dan kebal, namun tendangan Mei Li juga mengandung tenaga sakti sehingga tubuh hekmo terjengkang. Anak buahnya yang melihat ini segera berteriak-teriak dan dengan senjata di tangan mereka maju hendak mengeroyok Mei Li, akan tetapi gerakan mereka itu seperti aba-aba saja bagi Chow Sen dan kawan-kawannya untuk menerjang maju. Terjadilah pertempuran antara sebelas orang anak buah hekmo melawan lima belas orang anggauta Tiao Kho yang dipimpin Chow Sen. Hekmo sendiri menjadi semakin marah. Dia adalah seorang tokoh sesat yang jarang bertemu tanding dan dia sudah amat percaya kepada diri sendiri, mengagungkan diri sebagai jagoan tak terkalahkan. Dia sudah terbiasa menang, maka kini menghadapi seorang darah yang mampu membuatnya roboh sampai dua kali, kemarahannya memuncak. Kerang seperti dia tak pernah dapat atau mau mengakui kekurangan dan kelemahannya sendiri. Begitu bangkit kembali karena nemang tendangan tadi hanya membuat dia terjengkang dan tidak melukainya, dia menjadi semakin geram. Bunuh mereka semua. Bunuh teriaknya kepada anak buahnya yang sudah mulai bertempur melawan para Piaw Su dan dia sendiri lalu menerjang Meili dengan goloknya. Akan tetapi kini Meili yang melihat betapa para Piaw Su sudah bertempur melawan anak buah Hek Ikwe Pang, merasa khawatir kalau-kalau para Piaw Su tidak akan marku menandingi mereka, maka darah ini mengambil keputusan untuk dapat secepatnya merobohkan Hek Mo agar ia dapat membantu para Piaw Su. Hei Ii It Meili mengeluarkan teriakan melengking dan ketika tangan kirinya bergerak, pedang di tangan kirinya meluncur seperti anak panah menyambar ke arah kepala Hek Mo. Hek Mo mengira bahwa darah itu menyambitnya dengan pedang, maka dia menggerakkan goloknya untuk memukul pedang yang terbang ke arahnya itu. Akan tetapi tiba-tiba saja pedang itu melengkung dan membalik ke arah pemiliknya dan pedang kedua datang menyambar lebih cepat lagi. Hek Mo terkejut tidak mengerti bagaimana pedang itu dapat terbang dan kembali kepada pemiliknya seolah hidup, dan ketika pedang kedua menyambar, dia mengelak dengan loncatan ke samping dan seperti pedang pertama, ketika pedang kedua ini luput mengenai dirinya, pedang itu meliuk dan terbang kembali kepada darah itu. Benar-benar sepasang Hei Kiam, pedang terbang, pikir Hek Mo dengan gentar dan kini sepasang pedang itu sudah menyambarnya yang berbagaikan dua ekor burung Garuda memperebutkan korban. Betapapun Hek Mo mengelak dan berusaha memukul pedang terbang dengan golok, tetap saja tidak berhasil dan pundak kirinya terluka oleh sebatang pedang, merobek kulit pundak sehingga berdarah. Raksasa hitam itu mulai panik. Dia tidak tahu bahwa kalau Mei Lim menghendaki, kalau darah ini memiliki hati kejam dan ganas, tentu sejak tadi dia sudah roboh. Mei Lim masih sangci dan merasa ngeri sendiri membayangkan bahwa ia harus membunuh orang. Ia hanya ingin menyelamatkan sepasang pengantin dan merampas kembali harta benda mereka yang dirampok. Kalau sudah berhasil melakukan itu dan sekedar menghajar para perampok, cukuplah sudah baginya. Kini Hek Mo benar-benar terkejut dan gentar. Tahulah dia bahwa darah itu benar-benar amat liai, dan julukan Hui Kiam Sian Li bukan iah kosong belaka. Belum pernah dia bertanding dengan lawan selihai ini. Hek Mo mulai panik. Biarpun anak buahnya masih bertempur seru dan ramai menghadapi 15 orang Piaw Su itu, namun hatinya sudah merasa gentar sekali dan dia pun melompat jauh ke belakang dengan maksud mengajak anak buah melarikan diri saja. Hei, monyet hitam, engkau hendak lari kemana tiba-tiba saja terdengar bentakan orang dan tahu-tahu di depan Tia Chiang Hek Mo telah berdiri seorang pemuda. Mei Li memandang dan melihat seorang pemuda berpakaian sastrawan yang serba putih, dari sutrap putih yang halus berdiri dengan sikap lembut dan santai di depan raksasa hitam itu. Pakaian diari sutrap putih ini nampak bersih sekali, dan sepatunya dari kulit hitam juga mengkilap bersih dan baru. Pemuda itu tampan dengan muka putih bundar, hidungnya mancung besar dan matanya lebar, mulutnya selalu tersenyum condong mengejek, rambutnya tersisir api dan mengkilap pula karena diminyaki. Seorang pemuda sastrawan yang tampan dan pesolek. Tangan kanannya memegang sebatang suling dari perak. Melihat ada seorang pemuda yang nampaknya lemah berani menghalangnya, bahkan memakinya monyet hitam, tentu saja Tia Chiang Hek Mo menjadi marah dan tanpa banyak cakap lagi dia menubruk ke depan menggerakkan goloknya untuk membunuh pemuda lancang itu. Mei Li sudah merasa terkejut dan khawatir sekali.